Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini Jumat 14 Juli 2023 Hari ini kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan Kita bersyukur karena kasihnya yang begitu besar Kita dapat merasakan kebahagiaan Dan kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan Nah saudara-saudaraku sebelum kita masuk lebih dalam lagi Untuk mendengar firman Tuhan Mari kita satukan hati dan kita berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu dan jadilah kendakmu Di dalam hidup kami seperti di surga Kami sungguh bersyukur ya Bapak Kalau saat ini kami boleh datang kepada Tuhan Kami rindu mendengar firmanmu Urapi setiap kami Biar kami boleh sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firmanmu Ajar kami sehingga kami boleh lebih lagi memperhatikan Apa yang menjadi perintah Tuhan Ini kami Bapak kami siapkan hati kami Firmanmu menjadi kekuatan Firmanmu menjadi pedoman bagi hidup kami Terpujilah namamu Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah saudaraku Kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini Yang menurut judul Andalkan Tuhan Saudara-saudaraku Kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama Kekuasaan Mesir berakhir Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama Pada tanggal 7 bulan itu Datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun Raja Mesir Dan lihat Tangannya itu tidak dibalut Supaya sembuh kembali Tidak ada yang memasang pembalut Supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Lihat Aku menjadi lawan Firaun Raja Mesir Dan aku akan mematahkan tangannya Baik yang masih kuat maupun yang sudah patah Dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya Aku akan menyerahkan orang Mesir Di antara bangsa-bangsa Dan menghamburkan mereka ke semua negeri Aku akan menguatkan tangan Raja Babel Dan akan memberikan pedangku dalam tangannya Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun Dan ia akan merintih di hadapannya Seperti orang yang mendapat luka berat Ya aku akan menguatkan tangan Raja Babel Tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel Dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir Aku akan menyerahkan orang Mesir Di antara bangsa-bangsa Dan menghamburkan mereka ke semua negeri Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Amin Di dalam perikop firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini Yang tertulis di dalam Yeskiel 30 Ayat 20 sampai dengan 29 Kita belajar bagaimana firman Tuhan Memberikan kita pengertian tentang mengandalkan Tuhan Nah saudara-saudaraku Firman Tuhan pada hari ini memaparkan secara rinci Bagaimana hukuman terhadap Mesir Mesir diperintahkan Tuhan untuk bersiap meratap Hari penghukuman sudah dekat Mereka akan diserang dan dikalahkan Nabi Yeskiel pertama-tama menggambarkan kekuatan Mesir yang akan runtuh Karena Mesir terkenal dengan kebudayaan dan kota-kota yang kuat Dan puncak dari hukuman Tuhan atas Mesir adalah Bahwa Mesir tidak dapat mengandalkan dewa-dewanya Kota-kota dan benteng-bentengnya yang jatuh Dan semua prajurit Mesir akan dikalahkan oleh pedang Dan penduduknya akan ditawan Mesir belajar bahwa segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka Yang Tuhan nyatakan membuat mereka tahu bahwa Allah adalah Tuhan Saudara-saudaraku kekuatan Mesir dan sekutunya Melambangkan pemerontakan manusia terhadap Allah Mereka mengira bahwa politik yang kuat dan militer mereka Akan menang melawan siapapun Bahkan mereka tidak sadar bahwa ada satu kekuatan yang harus ditakuti dan disembah Yaitu Tuhan Allah semesta alam Padahal Mesir sudah pernah mengalami kekuatan Allah Ketika mereka menjadi mantan Buddha Israel yang dipimpin oleh Musa Saat keluar dari Mesir dan Mereka mengalami kekuatan yang dari Tuhan Allah Tetapi mereka tetap mengeraskan hati untuk menyembah kepada Allah Israel Saudara-saudaraku kekuatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia Di dalam dialah ada sumber kekuatan dan ketenangan Oleh sebab itu mari kita mengandalkan kekuatan Allah Bukan bersandar kepada kekuatan sendiri Marilah kita percaya dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah Sebagai Tuhan di dalam hidup kita Persekutuan kita dengan Allah akan membuat kita hidup dipimpin oleh Allah Serta penyertaannya akan semakin nyata Dan kita akan hidup di dalam perkenanannya Saudaraku marilah kita tingkatkan juga persekutuan kita dengan teman-teman siiman Sehingga kita boleh saling membangun, saling menasihati Dan apabila kita bersaudara Kita dalam keadaan yang lemah Kita tidak jatuh sampai tergeletak Tetapi kita akan bersama-sama saling menguatkan Saudaraku jadilah kita menjadi lima Gadis yang bijaksana Yang senantiasa berjaga-jaga Hidup di dalam persekutuan dengan Allah Dan membawa minyak jadangan Sehingga pada saat Kristus Yesus datang kali yang kedua Kita masuk di dalam pesta kawin anak domba Demikianlah saudaraku rendungan firman Tuhan pada hari ini Kita prioritaskan Allah Kita andalkan Allah di dalam seluruh hidup kita Jangan lupakan Allah Ingatlah akan kebaikannya Ingatlah akan kasihnya Sehingga kita akan terus dipimpin dan dikuasai oleh Rukudus setiap hari Amin Mari saudaraku kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa Bapak kami yang sungguh baik Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang begitu besar Kami percaya bahwa engkau menuntun kami hari demi hari Engkau menjadikan kami sebagai anak kesayangan bagi Tuhan Kami percaya hati kami akan terus mengasihi kami Dan kami akan sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Ini doa kami Biarlah engkau terus membawa kami masuk di dalam perkenanmu Terpujilah namamu Bapak kami percaya Hati kami akan terus semakin terarah kepada kebenaran firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Semangat pagi, semangat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa